Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru kita yang diberikan oleh Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan berikut ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injilis Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, Atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu, Sekarang sebelum hal itu terjadi, Supaya jika hal itu terjadi, Kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, Ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, Sebagai murid Tuhan, Kita semua adalah utusan Tuhan. Dan sebagai utusan Tuhan, Kipra kita itu untuk dan atas nama Tuhan. Tidak lebih dari itu. Sukses yang diperoleh adalah hasil dari dia yang mengutus kita. Namun terkadang dalam hidup ini kita lupa, Bahwa kita sukses itu karena dia yang telah mengutus kita. Kita semua ini ibarat tanda lalu lintas, Hanya beri petunjuk arah. Tugas kita hanyalah membuka jalan, Dan bukan pejalan. Bila orang melewati rambu berhasil sampai ke tujuan, Sering orang lupa akan tanda itu. Hidup kita hanyalah membantu menunjuk jalan. Yang sukses adalah yang mengutus dan pejalan itu. Dengan rahmat pembaptisan, Sebenarnya kita semua ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus. Allah memilih kita bukan karena kita itu sempurna, Melainkan karena kemurahan hatinya. Selain itu, Menjadi utusan, Bukan serta merta lalu membuat kita menjadi sempurna, Bebas dari kesalahan dan kelemahan. Tuhan Allah tidak salah dalam memilih, Menjadi utusannya. Justru dalam kelemahan dan keterbatasan kitalah, Kekuatannya itu menjadi sempurna. Dan yang dituntut dari kita adalah melihat dengan mata Allah, Mendengar dengan telinga Allah, Melangkah dengan kaki Allah, Dan bertindak dengan tangan Allah. Kita belajar menyelaraskan diri dengan kehendak dan rencananya. Allah memberikan teladan, Yaitu Maria Bunda kita. Marilah bersama dengan Maria, Kita berusaha menjadi duta yang baik dalam hidup dan karya kita. Amin. Marilah berdoa. Yesus pelindung segenap keluarga, Kami bersyukur karena perlindungan, Kami memuji karena anugerah kesehatan. Istirahat telah menyegarkan kami, Tidur malam telah menyatakan kami, Betapa engkau agung dan murah hati. Kini kami siap sedia memuliakan dikau, Dan mengasih sesama, Dengan melaksanakan tugas dan karya, Tanpa menuntut balas jasa. Jadikanlah kami alat kasihmu, Pantaskanlah kami menjadi hambamu, Arahkanlah kami menuju kerajaanmu. Yesus, pada malam perjamuan terakhir, Engkau membasuh kaki murid-muridmu, Sebagai contoh dan teladan kerendahan hati. Tambahkanlah kemauan dan kemampuan kami, Untuk berani meneladan engkau dengan tulus, Sehingga kami pun menjadi murid-muridmu yang rendah hati. Yesus Kristus terang dunia, Berkatlah aktivitas kami pada hari ini. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, Setelah aktivitas kita pada hari ini, Senantiasa dilindungi, dibimbing, Dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!